Keluarga dan para tenaga medis bingung melihat penyakit misterius yang Ivan derita. Karena penyakit gagal ginjal pun biasanya nggak menunjukkan tanda-tanda seperti yang ada pada tubuh Ivan. Pada tanggal 21 Oktober tahun 1994 di kota Tamiku, Estonia, di siang hari, seorang laki-laki bernama Ivan keluar rumah untuk mencari kayu bakar di hutan dekat rumahnya. Sayangnya setelah lama mencari, Ivan cuma dapat sedikit kayu bakar. Karena ia merasa kayu-kayu ini kurang untuk menghangatkan rumahnya, ia memutuskan untuk lebih masuk ke dalam hutan untuk mencari lebih banyak kayu. Sebelumnya, ia tidak pernah masuk terlalu dalam ke hutan, namun kali ini selain ingin mencari kayu, ia juga ingin jalan-jalan sedikit untuk menghilangkan penat. Setelah beberapa lama ia menyusuri hutan, Ivan melihat sebuah bangunan yang kelihatan terbengkalai. Ia berkeliling pagar dari bangunan itu untuk melihat-lihat apakah ada orang di dalamnya, dan setelah mengamati, ia yakin jika bangunan itu tidak berpenghuni. Ivan pulang ke rumah dengan senang, dan ia tidak sabar untuk memberitahu hal ini kepada dua orang saudara laki-lakinya. Nah, kenapa Ivan senang ketika ia tahu bangunan itu tidak berpenghuni? Ivan dan kedua saudaranya adalah pencuri yang suka mengambil besi-besi atau barang sejenisnya. Ivan berharap ia bisa mencuri banyak barang dari bangunan yang tidak berpenghuni itu. Ia dengan antusias memberitahu kedua saudaranya, dan mereka sepakat jika mereka akan menjarah bangunan itu pada malam harinya. Singkat cerita, malam hari tiba, dan ketiga orang pencuri ini pergi melewati hutan menuju bangunan yang mereka incar. Mereka tidak mempersiapkan banyak hal, mereka hanya membawa senter dan peralatan sederhana untuk membobol pintu. Setelah kurang dari 30 menit berjalan, mereka akhirnya sampai. Mereka meloncati pagar setinggi 1,5 meter dan berpencar mengelilingi area bangunan. Tiga orang laki-laki ini memastikan jika tidak ada orang yang berjaga di sekitar bangunan sebelum mereka melancarkan aksinya. Sayangnya setelah beberapa saat mencoba, ketiga orang ini tidak bisa membuka pintu atau jendela dari bangunan utama. Karena ternyata pintu dari bangunan utama itu menggunakan jenis kunci yang susah sekali untuk dibuka. Mereka awalnya mulai kecewa karena udah jalan jauh-jauh melewati hutan, eh gak dapet apa-apa. Namun tiba-tiba Ivan melihat sebuah gubu kecil yang pintu masuknya itu hanya dikunci dengan gembok biasa. Ivan mengajak dua orang saudaranya untuk membobol gubuk itu dan ternyata bener dugaan Ivan. Sekali pukul menggunakan palu, gembok itu langsung rusak dan pintunya berhasil dibuka. Mereka masuk ke dalam gubuk itu dengan antusias dan setelah mereka melihat apa yang ada di dalam gubuk itu, mereka langsung bergembira. Di dalam gubuk itu terdapat banyak sekali drum-drum kosong dan barang-barang yang terbuat dari besi. Mereka bahkan menyusun rencana untuk pulang dulu, membawa beberapa barang, dan kembali lagi ke gubuk itu untuk mengambil lebih banyak barang. Naasnya saat mereka mengambil drum dari rak atas, satu drum jatuh dan menimpa kaki Ivan. Ivan merasakan kakinya sakit sekali dan ia tidak bisa berjalan. Hal ini menyebabkan mereka tidak bisa membawa barang curiannya karena harus membopong Ivan melewati hutan. Mereka menaruh lagi barang curian mereka dan berencana akan kembali lagi beberapa hari kemudian. Tiga orang laki-laki ini hanya membawa barang-barang besi kecil yang mereka masukkan ke saku baju mereka dan mereka bergegas pulang dengan membopong Ivan. Ivan mengira jika cedera di kakinya adalah cedera ringan. Namun setelah beberapa hari sakitnya tidak kunjung meredah. Anehnya di sekitar kaki dan pinggang Ivan muncul luka yang terlihat seperti luka bakar. Padahal badan Ivan itu tidak pernah terbakar apa-apa. Karena ia sudah tidak tahan akan sakit yang ia derita, Ivan pergi ke rumah sakit pada tanggal 25 Oktober. Yaitu terhitung 4 hari sejak kakinya cedera. Di rumah sakit tentunya Ivan tidak mengaku jika ia mendapatkan luka itu pada saat ia mencuri. Ia mengaku jika kakinya cedera karena tertimpa kayu pada saat ia menebang kayu di hutan. Mendengar pengakuan Ivan, para tenaga medis di rumah sakit itu memberikan Ivan treatment yang biasa mereka terapkan pada kasus cedera biasa. Lalu pada tanggal 29 Oktober keadaan Ivan bertambah parah. Luka bakar yang ada di tubuhnya semakin menyebar dan kulit di sekujur tubuh Ivan berubah melepuh kemerahan seperti tersiram air panas. Di hari itu para tenaga medis melakukan beberapa tes dan hasil tesnya menunjukkan jika Ivan menderita gagal ginjal. Which is sangat aneh karena sebelumnya Ivan adalah laki-laki yang sangat sehat. Dia bahkan tidak pernah mengeluh apapun mengenai kesehatannya. Keluarga dan para tenaga medis bingung melihat penyakit misterius yang Ivan derita. Karena penyakit gagal ginjal pun biasanya gak menunjukkan tanda-tanda seperti yang ada pada tubuh Ivan. Di tanggal 2 November tahun 94 sayangnya nyawa Ivan tidak tertolong dan ia meninggal dunia. Keluarga yang berduka mencoba untuk percaya jika penyebab meninggalnya Ivan adalah cedera dan gagal ginjal. Walaupun nyatanya terdapat banyak sekali keganjilan pada kematian Ivan. Pada tanggal 16 November anjing keluarga Ivan yang berumur 4 bulan meninggal setelah sebelumnya anjing ini pipis darah selama berhari-hari. Lalu pada tanggal 17 November keluarga melihat anak dari kakak Ivan atau keponakan Ivan mengalami luka di tangannya. Luka ini mirip sekali dengan luka yang terdapat di tubuh Ivan sebelum ia meninggal yaitu luka merah-merah seperti melepuh tersiram air panas. Keluarga segera membawa anak ini ke rumah sakit dan setelah kondisinya dilihat oleh salah satu dokter di sana, dokter ini tiba-tiba kaget karena ia terfikir akan sesuatu. Si dokter segera melakukan panggilan darurat kepada beberapa tenaga ahli dan setelah serangkaian penyelidikan dilakukan, diketahui jika keponakan Ivan ini terkena paparan radioaktif. Dan diduga Ivan juga mengalami hal yang sama. Pada tanggal 17 November tengah malam, tim penyelamat Estonia mengirimkan banyak tenaga untuk mengevakuasi orang-orang yang tempat tinggalnya masuk dalam radius 200 meter dari rumah Ivan. Total ada 15 kepala keluarga yang berhasil dievakuasi pada dini hari. Tim juga menggeledah rumah Ivan untuk mengamankan barang-barang yang menjadi sumber radioaktif. Dan di gudang rumah keluarga Ivan ditemukan sebuah besi bulat berisi sesium 137 yang merupakan sumber dari radioaktif yang sangat berbahaya. Menurut kesaksian keluarga, besi bulat itu berada dalam saku baju Ivan selama beberapa jam sebelum akhirnya besi itu dipindahkan ke gudang dan dipakai mainan sama keponakan Ivan. Besi itu juga diletakkan di suatu tempat yang berdekatan dengan tempat biasanya anjing dari keluarga itu tidur. Dan hal itulah yang menyebabkan anjing itu sakit selama beberapa hari sebelum akhirnya si anjing meninggal. Ternyata bangunan yang dijarah oleh Ivan dan saudaranya adalah gudang tempat pembuangan limbah radioaktif. Ivan dan saudaranya tidak melihat tanda bahaya yang terdapat di gerbang depan bangunan karena mereka loncat pagarnya itu dari pagar samping. Warga di kota Tamiku juga mengkritik keamanan bangunan dari gudang limbah radioaktif itu. Mereka menyayangkan kenapa benda berbahaya yang memaparkan radioaktif ditaruh di gubu kecil dengan keamanan yang sangat minim. Apalagi harusnya pihak pengurus langsung melakukan penyelidikan begitu mereka melihat gembok di gubuk itu dibobol. Namun mereka malah mengganti gembok yang rusak dan tidak melakukan penyelidikan seperti tidak terjadi apa-apa. Untungnya selain Ivan, dilaporkan tidak ada korban jiwa lainnya. Meskipun beberapa orang mengalami luka ringan akibat dari paparan radioaktif yang dibawa Ivan pulang ke rumahnya. Terima kasih telah menonton!